Inovasi dilakukan TNI Angkatan Darat dengan memanfaatkan sumber air laut di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berlokasi di Pantai Cipatuguran, Kelurahan Palabuhan Ratu, TNI menyulap air laut menjadi air minum dan es kristal, Pangdam 3 Siliwangi. Majen TNI Kunto Arif Wibowo, mengatakan, program itu merupakan upaya TNI Ad membantu pemerintah dalam mengatasi stunting dan membantu masyarakat untuk kebutuhan air sehat, tak hanya itu, keberadaan pabrik yang berteknologi luar biasa. Itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ini kita adakan di daerah ini untuk membantu salah satunya dalam program pemerintah yang berkaitan terhadap stunting. Kemudian kegiatan sumber daya manusia. Lapangan pekerjaan, kemudian juga berdampak pada nilai ekonomi, ujar Kunto seusai meninjau pabrik, Jumat, 9 Juni 2023, ia menjelaskan, air laut yang disulap menjadi air minum dan es kristal itu sudah melalui standar BPOM, kita mendukung sebagai upaya alternatif, ini juga jadi alternatif sebagai solusi. Kita juga kadang sebagai TNI mendampingi program-program pemerintah untuk tercapainya program-program. Nah sekarang yang kita lakukan sebagai TNI AD khususnya Kodam 3, saya mencoba membawa teknologi tepat guna untuk digunakan pengelolaan air minum dan air sehat, kata Kunto. Dia mengatakan, air minum dan es kristal dari air laut yang diproduksi TNI AD di Palabuhan Ratu ini memiliki sejumlah keunggulan. Satu di antaranya proses yang dilakukan dengan menggunakan teknologi lokal, kemudian keunggulan kedua kita buat nilai efektif efisien, dengan mudah mesin ini ditaruh di mana saja sudah bisa menghasilkan air sehat. Ketiga, secara kandungan air ini tentunya sudah melalui proses tes lab, TDS air pertama ini sekitar 4.000 sampai 5.000 sudah bisa kita sampai kedua, tiga bahkan bisa kita nolkan, sesuai maunya kita, sesuai kebutuhan masyarakat, ucapnya. Air ini kita adakan di daerah ini untuk membantu salah satunya dalam program pemerintah yang berkaitan dan terhadap starting, kemudian mengatakan sumber daya manusia, kemudian lapangan kebanyakan, dan juga berdapat kebanyakan. Jadi air ini kita buat dengan teknologi yang sudah ada di tempat lain, adalah mengatakan sumber air. Kita menjadikan air minum dengan sesuai standar yang lebih daripada standar yang berkaitan. Kita mendukung sebagai upaya alternatif, ya energiainya alternatif untuk berkaitan solusi yang kita juga kadang sebagai TNI untuk mendampingi program-program pemerintah, untuk mencapainya program-program pemerintah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai TNI-AD, khususnya Kodak Ninja, saya mencoba membawa teknologi kebanyakan, untuk mencapakan mengelola air, air minum, dan air sehat. Nah bukan lagi masyarakat kita hidup dengan jadulnya air bersih saja. Jadi kita bersama teman-teman, masyarakat, kita membuat air ini sebagai bentuk pemerintah, ya sebesar dijadikan institusi di kebanyakan seluruh. Terima kasih. Inderal, izin bisa dijelaskan kembali keunggulan dari air, dari air laut ini seperti apa? Keunggulannya dari metode, ya pertama mesin air yang kita buat ini juga teknologi lokal, kita juga diputar juga dari modang. Kemudian keunggulan yang kedua, kita membuat satu nilai yang efisien, akan mudah kita taruh dimana saja mesin ini sebetulnya sudah menghasilkan air sehat. Ketiga, secara kandungan air ini tentunya sudah melalui proses tes lab, yang dimana TDS air pertama ini sekitar 4.000 sampai 5.000, sudah bisa kita sampai ke 2, 3, atau bahkan bisa kita melakukan sesuai menunjukkan masyarakat. Dan yang terakhir keunggulannya, kita yang mendatangi masyarakat, masyarakat yang mencari masyarakat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.